Hai guys kembali lagi sama aku dan hari ini aku mau jalan-jalan tapi mau pakai ini dulu guys ini Scarlet whitening lagi itu Romanza dan Charming Fragrance by Brightening body lotion lihat guys aku udah coba yang kamerin tapi itu Jolly bukan Charming dan Romanza mau coba ini ini Romanza dulu kaki ini pakai Romanza kaki ini pakai Charming wangi suka bikin aku lebih cerah now pakai Romanza ini yang ini warna putih tapi ini warna bilet Oke teksturnya enak di kulit guys dan aku suka wangi keduanya tapi um ini Charming guys dan ini Romanza tapi favorite aku Romanza lebih suka ini dan ini bikin kulit aku lebih fresh guys harus coba ini Scarlet whitening oke guys aku selalu pakai produk Scarlet whitening dan kalau kamu mau pesen ini bisa pesen di WhatsApp Shopee dan Instagram aku pakai ini setiap hari guys agak produk Scarlet ini Rp75.000 guys jangan lupa cek link di deskripsi jika kamu mau pesen aku mau coba ini ya kamu mau coba apa-apa sama? mau sama? enggak, aku mau chicken dan nasi oh, yang pasik? iya yang pasik di Indonesia mau? enggak, kamu mau enggak oke, kita beli ini ya, mau? kamu coba ini apa? ada spaghetti dogs dan spaghetti di atas aku mau coba yang ini gak bisa zoom in ini padi and blanket oh, padi and blanket gak tau apa itu mungkin itu baru oke, um spaghetti in blanket dan spaghetti dog satu oke guys, kita udah pesan pesan apa tadi? pesan banyak dan dan nanti kamu komperin disini sama di Amerika ya ya udah udah ini semua itu selalu selalu berbeda oh, benar? gak ada burger di KFC Amerika gak ada ada ayam dan gak ada orang Amerika gak suka nasi kamu suka? ya, aku suka tapi aku tinggal di Indonesia buat 4 tahun ini KFC nya dekat kom bensin oke, pesan itu pesan apa? oh, kamu pesan itu twisty? ya oh, itu yang baru ya? ya yang baru bakal sih? gak tau ada kayak twisty di mcdonald's di Indonesia namanya apa? tapi di Amerika ada twisty ada? di KFC di KFC wow oh, aku pesan itu itu baru berapa? krimpak? yang manis kamu pesan ini? tadi ah? guys, kita bayar Rp100,000, Rp6?500 dan kita pesan buk 같은 prze dalri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.. 9 9 9 produknya kita juga belum makan kita belum makan juga, sih guys kita baru bangun tadi 2 jam dua jam Oh, duduk. Dia tuh minta buat saus tomat. Saus tomat? Iya. Iya, makasih. Lebih suka saus tomat? Ayam. Lebih suka saus tomat? Jangan suka pakai saus sambal. Jangan suka. Jangan suka pakai saus sambal. Aku nggak suka pakai. Oke. Di mana cuy? Aku bisa. Buka. Bisa? Bisa dong. Oke, disitu. Di kamar. Oh, ya. Iya? Iya. Oke. Mau duduk di mana? Kamu duduk disitu. Wuuuh. Kita udah ada apa ini? Kumpang goreng. Kumpang goreng. Ayam. Oke, kamu mau cobain yang mana dulu? Well, yang ayam itu klasik. Klasik ya. Aku coba yang ayam dulu. Dan nasi. Ayam dan nasi? Itu burger. Ini burger? Iya. Ini ayam. Kayak... Kayak nasi ya? Ya. Kayak nasi ya? Kenapa mereka menunjukkan burger dengan ayam? Ya, aku nggak tahu. Oke. Uh, panas. Ada nasi di Amerika? Ya, ada lah. Di KFC maksudnya. Ya. Soalnya orang di Amerika nggak suka makan nasi banyak. Aku... When I live in Amerika, aku makan nasi mungkin satu per bulan. Satu kali per bulan? Satu kali. Wow. Oke, cobain dulu. Ini... Ayamnya. Coba buka. Di gitu. Uh, panas, panas. Uh, panas. I'll eat it like American, eat it. Oke. We like this. How do you eat the rice? Like that? We don't eat rice. What do you eat it with? Fork. Mashed potatoes. Mashed potatoes. Perfect. It's kentang goreng. It's different. Ya, but it's the same. It's mashed potatoes with gravy. That's sama-sama kentang, kan? They have... They make a sauce from like beef. Aha. And they put it on top of the mashed potatoes. And oh, it's just so delicious. I see. Hmm. Sama Amerika. Sama? Mm-hmm. Rasanya? Mm-hmm. Really? Yeah. Bentuknya juga sama? Mm-hmm. It's the same. Oh. Tapi... Di Amerika nggak bisa pesen satu ayam. Nggak bisa? Nggak bisa. Harus pakai bucket. Oh. Dan itu bagus buat keluarga. Di sini ada bucket tapi harus pakai bumbu. Dan di Amerika garam bumbu. Oh. Ada ini atau yang bakar. Bakar? Hmm? Ayam bakar? Ya, it's like barbecue chicken. Oh barbecue, bukan ayam bakar. Gimana ininya? Ini... Enak nggak? Enak tapi di Amerika KFC nggak ada kentang goreng. Nggak ada? Mm-hmm. Oh nggak ada sih? Mm-hmm. Oh adanya mashed potatoes ya? Mm-hmm. Oke. Dan cold slow. Huh? Cold slow. What is that? It's cold sama mayonnaise. Cold? Yeah. Tuh anak. Tuh anak. Kocokul sama. Heheheh. Sekarang.. Apa ini? Aku takut. Bersgeti. Aku takut selamanya di Amerika kaya sih ga ada spaghetti. Ga ada pasta semua. Ga ada? Ga ada. Tidakkah ada? yaa adek oke, mari kita coba ini bagus? ini barang juga murah cuma Rp 9.000 ya coba aku tapi kecil mau coba, kan? ya hmm, romantis hmm enak ya tidak buruk harganya Rp 9.000, tapi enak sayang, kecil ya, kalo gede bisa buat berdua tuh aku harusnya, ini apa, tadi pesen ini? enggak ini, pesgedy apa yang kita lihat? oh iya ini yang baru guys namanya apa sih? twinkle? bukan lupa namanya ayo coba hmm apa itu? ayam dan mayonnaise dan sauce isinya ini ayam dan mayonnaise enak kak? enak hmm ya enak hmm tapi, lebih mahal seperti ini lebih mahal spageti daripada ini ya? iya oh ini? lebih expensive? nah tapi aku suka ini lebih mahal soalnya baru ini hmm ini 400 400? 14.000 14.000 gak bisa bahasa Indonesia hari ini kenapa tidak bisa? ini yang baru juga, ini twisted tapi kenapa ini kecil? di Amerika ini gede oh di Amerika namanya twisted juga? enggak apa? wrap oh wrap di Amerika itu gede kayak ini dan kayak ini kamu suka yang gede? iya hahaha looking good anak gak? hmm ha? iya tapi gak sama di Amerika di Amerika di Amerika pakai ranch dressing bukan mayanis hmm mau coba? it's okay, right? sop meat sauce ini rasanya kayak kebab enggak iya kalau menurut aku kayak kebab aku lebih suka yang ini iya dan dan spaghetti aku suka ini buat aku ya buat aku hah? bisa ada ini ini? aku mau spaghetti hmm gak bisa mungkin bisa bayar ini 100.000 hmm 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 spaghetti enak i'm so surprised that spaghetti at kfc will be good iya look at the blue sky guys what? blue sky mau hujan mau hujan ini burger sauce dan mayonnaise standard ya standard ya standard ya di Amerika gak ada burger di kfc gak ada gak ada adanya di mcdonald's mungkin ya of course iya ada burger ayam burger ayam ini burger ayam ini burger ayam hmm hmm tapi enak enak aku suka burger di kfc gak enak nothing too crazy iya rasanya sama um what you already finished huh iya i think it's the same as just the wrap it's burger oh iya soalnya pake chicken ini juga ya hmm ayamnya sama gak kayak yang kfc ayam di Amerika sama kalau burger hamburger eh di kfc gak ada burger di Amerika ya gak ada ya iya tapi menurut kamu gimana enak gak yang twisty emm di Amerika lebih enak yang twisty yang ini hmm kalau burgernya ini lumayan lah ya iya not too bad dan sama dan ini fair bite spagetinya fair bite oh itu guys jadi kalau kamu pengen makan spageti yang enak cukup ke kfc 9 ribuan ya ini 9 ribuan hmm gak usah ke fancy fancy restaurant sama aja tapi aku mau yang lebih gini tapi gak ada dan yang terakhir ini 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 kayaknya oh manis ini manis 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 banget suka sudah kalau gua gak suka yang terlalu manis gini guys tapi enak sih cuman terlalu manis yang di luar kayak kue kayak kue kayak kue kayak kue kayak kue yang kecil yang kamu dapat untuk idulfitri dan dalamnya kayak krim apa gitu iya ada krim di amerika ada gak itu? cuman di indonesia? aku pikir krimpup itu adalah krimpup British oh beneran? di tempat di Europe kalau dia doyan banget yang manis-manis ya setiap abis makan pasti dia pengen yang manis-manis gak tau kenapa mungkin orang Amerika kalau makan abis makan makan suka makan dessert kali ya dessert soalnya soalnya kita makan manis abis makanan emm jika emm kita makan banyak asin dan asem di Amerika kamu tau abis makan ini emm pake manis itu cleansing it's feels good after eating so much salty food hmm kalau gua apa makan yang manis-manis dulu abis itu kan enak baru deh makan yang asin-asin atau makan yang pedes so as indonesian citizen oh what is your favorite and oh my god you eat it all no dude he it was a ghost it's a drink abis dude i wanted it pas lagi itu tumor rat so menurut kamu KFC di Indonesia atau Amerika Amerika soalnya itu emm itu nostalgic oh cuma nostalgia doang kan tapi KFC ini juga gak kalah sama yang di Amerika kan ya tapi aku pikir itu emm aku pikir ayam ini sama kayak alpha chicken ini? iya kayak alpha chicken tau AFC CFC tapi tapi kalau yang yang burger atau spaghetti itu? iya suka di oke guys jadi mungkin segitu aja ya video hari ini dan ini juga mau hujan kamu juga mau keluar ya sama nena? iya kita mau ke cirurban sendiri gas marai waw waw kamu gembira? tidak aku mau kamu datang nah siapa lain akan ambil foto saya itu oke guys mungkin segitu aja video kali ini dan jika kalian pengen lihat makanan apalagi yang harus dicobain sama Ashley dan di compare sama makanan di Amerika komen aja di bawah ya dan dan iya what he said oke dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye bye